Tim anti-bandit Polsek Wonocolo berhasil menggagalkan rencana aksi tawuran kelompok pemuda bersenjata celurit di kawasan Jalan Raya Jemursari, Wonocolo, Surabaya, pada Selasa, 17 Januari 2023, dini hari. Dalam upaya tersebut, petugas berhasil mengamankan dua pemuda yang bakal mempertanggungjawabkan perbuatannya atas kepemilikan dan penggunaan sajam tersebut. Dua pemuda itu berasal dari Kecamatan Perigen, Pasuruan, berinisial FL berusia 18 tahun alias cepek, dan WPA berusia 18 tahun. Mereka bakal dikenai pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat tahun 1951 karena membawa sajam. Sedangkan, tujuh orang teman mereka yang akan terlibat aksi tawuran itu, terpaksa dikenai sanksi pembinaan dengan melibatkan para orang tua mereka. Karena, pertimbangan usia yang masih terkategori di bawah umur. Kamu diundang gak? Kalo gak diundang, ya kamu tuh gak mungkin buat grup itu. Senjatanya buat apa? Kamu pakai senjata itu gunanya buat apa? Kalo cuma mampu pukul-pukul, kenapa lu pakai senjata? Oke, jadi ke Surabaya baru beli ya? Iya, iya. Belinya caranya gimana? Online, Pak. Iya. Caka-caka buat tawuran ya kemarin? Udah berapa kali kamu mau ingin? Kamu mulai punya niat untuk tawuran? Iya. Kali-kali. Kali-kali. Ayo, Tuan-tuan. Tuan-tuan. Pengembangan. Yang mana hasil dari pengembangan ini, teman-teman bergerak ke Surabaya dan telah diamankan sebanyak tujuh. Ya, sebanyak tujuh anak yang domisilinya ada di wilayah Igen Pasuluan. Kemudian mereka kami amankan ke sini. Berdasarkan hasil pengembangan, ternyata ada juga anak-anak yang terlibat di wilayah Surabaya, sebanyak 3 orang, tetapi yang berdasarkan menyamankan sebanyak 2 orang nah kemudian awal mulanya mereka ini adalah kelompok dari Pak Suruan, bernama kelompok pasukan 5 menit namanya pasukan 5 menit dan mereka baru terbentuk pada saat mereka memiliki sarana kontak yaitu media sosial, mereka dapat undangan dari teman-teman yang di Surabaya kelompok rekan yang di Surabaya bernama TOS namanya Tim Orang Sinting nama kelompoknya ini Tim Orang Sinting mereka dapat undangan untuk melaksanakan kegiatan tawuran di wilayah Surabaya kemudian pada saat itu mereka berencana untuk bergeser Surabaya tetapi sebelum itu mereka mengumpulkan yang diikuti memandui oleh KEP ini bersama caranya sebelum berangkat Surabaya mereka melakukan minum-minuman keras dengan bentuk cium kemudian mereka berangkat mengarah ke Surabaya dengan membawa senjata tersebut mereka berkumpul di salah satu SMA di Jalan Raya Jurnusari ini bersama kelompok mereka yang dari Surabaya yang kelompok TOS ini jumlahnya ada 2 orang untuk melaksanakan tawuran dengan PIN FB sebelum mereka melakukan tawuran mereka juga melakukan minum-minuman di wilayah sini tapi sebelum itu terjadi tawuran terjadi ternyata ada beberapa warga yang melihat tindakan aktivitas adi-adi ini kemudian melakukan pengusiran pada saat proses pengusiran KEP ini ini tertinggal KEP ini tertinggal beserta senjata celuri panjang ini nah kemudian dari tim kami dari tim Raskin Mosengorcolong melakukan kembangan akhirnya 8 anak dari pasuran berhasil kami amankan 2 kelompok anak 2 orang anak itu kami amankan dari Surabaya kemudian setelah kami kembangkan 2 orang ini adalah pemilik senjata tajam ini dan ini juga ada beberapa yang kami amankan tetapi ini bukan senjata tajam tapi ini gunanya untuk menakut-nakuti juga jadi kami amankan juga berupa pipa yang dimodifikasi seperti celurit nah saat ini kami mengenakan mereka terhadap undang-undang darurat ya itu pasal 2 ayat 1 darurat tahun 1991 2 orang anak ini kami proses tindak lanjut melalui hukum pidana dan dengan undang-undang kami ceritakan dengan undang-undang undang-undang darurat kemudian anak-anak yang lain kami panjang disini orang tuanya kami lakukan pembinaan karena mereka mayoritas anak-anak di bawah umur ya mayoritas di bawah umur dan tindak lanjutnya akan kami hubungi kami akan berkoordinasi dengan polsek setempat polsek pasuruan yang digolai pasuruan polsek pregen untuk melakukan pengawasan dan pemantauan berikut juga tempat mereka sekolah gunanya buat apa? biar mereka ini mendapat perhatian khusus serta pembinaan khusus jangan sampai selamat menikmati selamat menikmati